Memakai bakul anyam berukuran besar oleh penjajakan kue mipan atau kue beras khas orang Tionghoa di sebuah gang kecil Jalan Kemenangan Raya Gelodok, Jakarta Barat. Meski duduk tak berarah setikar dan hanya jongkok memojok di dekat tumpukan meja-meja bekas orang berjualan, namun kue mipan degangan oleh laris manis di serbu pebeli. Tak main-main, oleh bahkan hanya membutuhkan waktu satu jam saja untuk membuat 80 porsi degangannya itu bersih tak tersisa. Menurut oleh, pembelinya itu datang dari daerah yang berbeda-beda. Mereka sengaja datang dari pagi demi habiskan kue yang identik dengan rasa manis dan gurih tersebut. Sementara itu, wartakotalev.com berkesempatan mencicipi kue mipan yang sempat viral tersebut. Dari jam 11, oke. Dan itu habis dalam berapa jam, Pak, dari 80 itu? Sekarang jam berapa? Tergantung ya, Pak, ya. Tapi biasanya cepat banget, Pak. Kalau lagi cepatnya kayak gini, udah habis. Oh. Kalau lagi lama, ya. Udah berapa tahun, Pak? Apa? Bapak jualan. Jualannya udah berapa tahun? Jualan di sini. Baru? Yang mama-mama, lagi di kampung. Oh, iya. Yang saudara bapak itu ya? Yang di sebelah sana itu udah berapa tahun, Pak? Udah lama. Ini sebenarnya bahannya kayak gimana, Pak? Kurang tahu. Kalau yang ngambil lagi. Kenapa? Ngambil lagi. Oh, ngambil lagi? Kalau yang saya tahu, tepung beras. Dari tepung beras? Tepung beras, habis itu dimasukin ke aluminium, gitu. Kalau misalkan, apa namanya, bumbunya ini apa? Gula merah atau gimana, Pak? Gula merah sama bawang putih. Gula merah, bawang putih. Oh, oke. Jadi, Bapak ngebantu saudara-bapak yang di sana apa gimana? Gimana lagi? Kan jualan. Sama-sama ngambil. Sama-sama ngambil. Oke. Berarti ini bukan produksi sendiri? Bukan. Ya, ada apa sih. Oke. Harganya berapa, Pak? Satunya, Pak? Rp18.000. Rp18.000. Ini bisa dimakan di sini, Pak, berarti? Bisa. Oke. Kalau misalkan makan di sini, berarti nanti almondiumnya dibalikin lagi, kan? Pasti ya. Sebenarnya ini makanan asalnya dari mana, Pak? Bapak tahu nggak? Kurang tahu. Tapi makanan orang Cina atau gimana? Ya, makanan orang Cina atau itu yang lama. Oh, yang dulu. Kenapa? Makanan lama. Oh, makanan lama. Oh, legendaris ya, Pak. Setahu Bapak udah dari tahun berapa, Pak? Setahu Bapak udah dari tahun berapa? Apa? Ini makanan ini. Tahu. 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 Bapak emang umurnya berapa sekarang? Umbar 28. Oh, baru 28. Ini bawang putihnya digoreng apa gimana, Pak? Digoreng. Digoreng. Bisa langsung aja dipotok. Seperti itu. Itu ada kecap juga. Kalau ada yang mau. Oh, iya. Bapak, kenapa mau beli kue mipen, Pak? Banyak lagi Bapak belinya, Pak. Oh, itu dikasih minyak juga ya, Pak, ya? Oke. Bapak memang suka kue mipen apa gimana, Pak? Iya. Oh, enak. Taunya, maksudnya, sering nyobain dijadikan acara itu gara-gara awal pertama kalinya gitu? Nyoba. Oh, nyoba. Terus enak, Pak, rasanya. Iya. Tahu kue mipen ini dari mana, Pak, awalnya, Pak? Sering main di sini aja. Oh, sering main di sini. Rumahnya memang segitaran sini, Pak? Enggak, saya di... Keduanya, Pak. Oh, di Keduanya. Jakarta Barat, loh? Oh, ya. Rasanya tuh unik apa gimana, Pak? Makanya pakai kue mipen terus kalau misalkan ada acara. Unik, Pak. Aku pengen Bapak rasain, Pak, kalau misalkan itu boleh. Aneh aja, bertahun. Bukan ini aneh rasanya. Oh, kadang aneh rasanya. Tapi long-long enak gitu. Iya. Oke. Bapak namanya siapa, Pak? Bapak namanya? Namanya Joko. Pak Joko. Um. Sampai. Sampai.